Di awal film nampak tempat bermain yang menyediakan berbagai macam video game Setelah itu nampak Rep dan Vennelope yang kini telah menjadi teman baik Dan selalu menghabiskan waktu bersama Dengan bermain di berbagai video game lainnya Hingga pada suatu hari pemilik sang toko yang bernama Tuan Lightwick Mencolokkan kabel baru yang bernama Wi-Fi Semua karakter yang menunggu adanya game baru menjadi bingung Melihat hal itu Sonic pun menjelaskan kalau Wi-Fi adalah internet Namun sayangnya jalur itu ditutup dan tidak ada yang boleh melewatinya Di sisi lain Vennelope yang sedang merasa bosan dengan lintasan gamenya Karena ia sudah seringkali menang dengan mudanya Hal itu membuat Vennelope meminta pada Rep untuk dibuatkan trap balap yang baru Sementara di dunia nyata, Vennelope terpilih sebagai karakter favorit Seorang anak perempuan pun memainkan Vennelope sebagai karakternya Hingga balapan pun dimulai Vennelope dengan santanya bertanding dan melewat setiap tantangan dan rintangan yang ada Bahkan sampai ketiduran Di sisi lain nampak Rep yang sedang membuat rute baru untuk Vennelope Singkat cerita pada saat Vennelope akan mencapai gari finish Ia melihat jalur baru yang dibuat oleh Rep Tanpa ragu Vennelope pun membanting setirnya untuk mencoba trek yang sudah dibuat oleh Rep Hingga membuat anak perempuan itu kebingungan karena setirnya bergerak sendiri Setelah itu terjadilah perebutan antara Vennelope dan anak perempuan itu Hingga akhirnya setir itu patah dan Vennelope terpelanting Rep yang khawatir segera mendatangi Vennelope Namun disana Vennelope malah kegirangan karena trek yang dibuat oleh Rep sangatlah seru Namun sayangnya karena setir game itu patah dan harga barunya sangat mahal Tuan Redwick terpaksa harus mematikannya Sebelum kabel game itu dicabut semua karakter langsung mengevakuasi diri Semua nampak panik dan bersedih Setelah itu nampak Vennelope yang berada di game Fit It Valley Junior Menatap gamenya yang sudah dimatikan Terlama kemudian datanglah Rep membawakan makanan dan bantal untuknya Setelah itu mereka pun mengembrol Sekilas nampak para karakter sugeras yang ternyata tinggal di penthouse juga Lalu setelah itu Rep menemui Felix di sebuah bar Kemudian mengajak Vennelope untuk menjelajah internet Dan mencari suku cadang game sugeras Singkat cerita mereka pun merobos dan memasuki lorong wifi Awalnya tempat itu nampak kosong Namun setelah Tuan Litwick mengaktifkan wifi-nya Mereka pun masuk ke dalam dunia internet Di sana mereka sangat tabjub Melihat betapa modern internet dan berbagai aplikasi yang sering digunakan oleh manusia Lalu Rep dan Vennelope mendatangi Nosmore Dan bilang jika mereka sedang mencari setir kemudian segeras Setelah dicari Nosmore pun memberikan link untuk menuju Ebay Sesampai yang di sana mereka bertemu banyak iklan pop up Tapi tidak mereka hiraukan Saat mereka masuk ke dalam ternyata sistem penjualannya dengan cara lelang Karena mereka dari dunia game mereka malah menawar Yang membuat harga setir itu menjadi sangat mahal Singkat cerita mereka pun menebus setir itu dengan harga 27 ribu dolar Namun karena mereka tidak punya uang beneran Jadi mereka harus mencari uang dulu Mereka pun lalu diberi waktu selama 24 jam Di sana Vennelope sudah kepikiran kalau takut gamenya dijual Di tengah kebingungan mereka Rep mendapatkan ide untuk mencari uang sendiri Mereka pun lalu mendatangi kelompok yang menawarkan iklan tadi Di sana mereka bertemu dengan Spamley Yang berkata jika mereka bisa mendapatkan uang dengan cara bermain game Mereka pun lalu berangkat ke websitenya Spamley lalu berkata jika Rep rend Vennelope bisa mencari mobil Seng Dalam game Soutrace Mereka akan dibayar 40 ribu dolar Singkat cerita mereka pun masuk ke dalam game tersebut Dan berusaha mencari mobil yang dimaksud Setelah berhasil menemukan mobil itu Nampak dari kejauhan dua pelayar lain Yang juga sedang mengincar mobil tersebut Melihat hal itu Seng lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka Menyaksikan semua itu Rep menjadi takut dan berencana untuk kabur diam-diam Tapi hal itu dijaga oleh Vennelope Karena ia memiliki rencana yang bagus Saat Seng dan yang lainnya sedang berbincang Datang Rep yang pura-pura menjadi petugas untuk mengalihkan perhatian mereka Sementara Vennelope bertugas untuk mengambil mobilnya Setelah berhasil membawa kabur mobil itu Rep dan Vennelope pun dikejar oleh Seng dan kawan-kawan Untungnya Vennelope bisa mengatasi teman-teman Seng Dan tersisalah Seng seorang diri Vennelope lalu mengeluarkan skillnya dalam mengembundi untuk menghindari Seng Hingga akhirnya Vennelope berhasil melewati jembatan api Tapi ternyata Seng juga bisa melewatinya Singkat cerita karena Vennelope lengah dan tidak fokus Ia pun dikepung oleh teman-teman Seng Di sana mereka menjelaskan Jika mereka memerlukan uang untuk mengaktifkan kembali gamenya Vennelope Mendengar hal itu Seng menjadi salut dan ingin membantu mereka Seng lalu meminta temannya untuk merekam rap Sambil ditiup blower Seng lalu menjelaskan Jika videonya viral Mereka akan mendapatkan banyak uang Jadi mereka tidak perlu mencuri mobilnya Seng lalu menyuruh mereka untuk pergi ke bas youtube Dan menemui kepala algoritma yang bernama Yes Sebelum berpisah Seng mengucapkan terima kasih Untuk balapan yang sangat seru tadi Setelah itu Vennelope dan Rep pun menelanjutkan perjalanan mereka ke bas youtube Sesampainya disana mereka bertemu dengan Yes Yang sedang bekerja di ruangannya Disana Vennelope menanyakan tentang bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang dari video Yes selalu menjawab bahwa setiap hari yang didapat bisa dikonversi menjadi uang Namun sayangnya video rap saat ini sedang menurun Karena mereka membutuhkan uang cepat Jadi mereka membuat video lagi sesuai dengan yang trending saat ini Setelah itu di dunia nyata ada seorang pekerja yang senang dengan video rap dan membagikan video itu Hingga akhirnya semua video rap trending Bahkan sampai masuk ke acara tv Karena video rap banyak yang suka dan banyak yang nonton Yes menyuruh pasukan iklannya untuk menyebarkan promosi video rap Untuk bisa membantu rap dan Vennelope mendapatkan uang Di sisi lain Vennelope berkata ingin membantu dalam mengiklankan video rap Namun awalnya rap melarang Karena Vennelope masih kecil Tapi karena Vennelope terus merengek dan Yes terus meyakinkan rap Akhirnya rap mengizinkannya Setelah itu Vennelope diberi sebuah alat oleh Yes Setelah Vennelope pergi Rap meminta pada Yes agar Vennelope dikirim ke tempat yang ramah anak Sementara Vennelope saat ini sudah sampai di Disney Sebenarnya ia tidak terlalu menyukai tempat itu Tapi ia tetap menjalankan tugasnya Namun di tengah menjalankan tugas Ia malah ketahuan oleh penjaga di sana dan dikejar Dalam pengajaran Vennelope tidak sengaja masuk ke ruangan princess Melihat Vennelope di ruangan mereka Para princess menjadi panik Namun ia pun memperkenalkan diri Bahwa ia juga adalah seorang princess dari game Sugeras Melihat penampilan Vennelope Semua princess menjadi kagum dan mengikuti cara pakaiannya Yang terasa nyaman Hal itu membuat Vennelope mendapatkan ratu kenyamanan dari princess Di sana para princess juga memberitahu Jika nanti seorang princess akan menemukan nyanyianya di atas air Dan akan bernyanyi tentang impiannya Sementara di kantor bass youtube Rap yang sedang bersama Yes didatangi oleh Aboy Yang mengingatkan jika waktu pembayaran tersisa 30 menit lagi Dalam keadaan genting Sayangnya sistem algoritma Yes mengalami error Hal itu membuat Rap memutuskan untuk mengiring netizen untuk menonton videonya Tetapi kemudian Rap yang ingin kembali malah salah masuk ke ruangan Ia yang berada di ruang kolom komentar melihat komentar-komentar negatif tentang dirinya Setelah membaca semua itu Rap menjadi sedih Tak lama kemudian Yes pun datang dan menenangkan Rap Yes berkata jika disinilah sisi terburuk manusia Untungnya Rap tidak terlalu memperdulikan semua itu Selama Vennelope masih menyukainya Kemudian Yes memberi kabar bahwa uang yang dikumpulkan sudah cukup Rap yang senang lalu menghubungi Aboy dan menghubungi Vennelope untuk memberitahu Bahwa uang yang terkumpul sudah cukup untuk membeli setir gamenya Awalnya Vennelope merasa senang akan hal itu Namun tiba-tiba ia menjadi ragu dan bimbang Saat melihat akhir ia menyadari bahwa game Slatter Race adalah impiannya Vennelope pun lalu bernyanyi seperti princess dalam Disney Tapi bedanya ia bernyanyi dengan stylenya sendiri Dalam nyanyiannya Vennelope bercerita ingin tinggal di game Slatter Race Di tempat lain Rap yang sedang menunggu dihampiri oleh Spenly Karena Vennelope belum juga datang, Rap langsung meleponnya Di sisi lain Vennelope yang sedang bersama dengan Seng Tidak mengetahui jika telepon dari Rap terangkat Karena telepon itu dalam posisi mood Di sana nampak Vennelope lagi surah sama Seng Dimana ia ingin sekali tinggal di game Slatter Race Karena game itu penuh dengan tantangan Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya bilang pada Rap Sebab ia bosan melakukan hal yang sama setiap hari Mendengar hal itu Seng lalu bilang Bahwa Vennelope bisa memiliki impian yang berbeda Di sisi lain Rap yang melihat kedekatan mereka langsung cemburu Dan takut kehilangan sahabatnya Saking merasa kesalnya ia ingin sekali mencari virus Yang dapat memperlambat game tersebut Sehingga akan membuat Vennelope bosan Mendengar hal itu Spamly membawa Rap menemui Dumbledan Saat Rap mengatakan tujuannya Ia pun lalu memberikan sebuah virus Yang bernama Arthur Arthur adalah virus yang mencari perasaan insecure Dan kesalahan kecil pada game akan menyebarkan kerusakan Namun Dumbledan sempat mengingatkan Rap Agar memastikan virus tersebut hanya ada dalam game Di sisi lain Seng menyarankan Vennelope Agar bilang Rap terlebih dahulu Jika ia ingin tinggal sementara di game ini Tapi Vennelope terlalu ragu untuk bilang Takut Rap merasa sakit hati dan tidak mau berteman lagi Dengan bijak Seng menjawab Jika semua pertemanan pasti berubah Dan persahabatan akan semakin kuat Saat mereka akan berlomba Virus yang dibawa Rap pun sudah dilepaskan Virus itu lalu mengamati sekitar Dan mencari kegelisahan di antara mereka Di tengah perlombaan Vennelope yang melihat patung mirip Rap Menjadi ragu dan bimbang Hal itu membuatnya erot Dan membuatnya terdeteksi oleh virus Perasaan gelisah pun itu langsung disebarkan ke seluruh game Di luar game Rap yang melihat adanya kejenggalan Langsung masuk ke dalam game Sementara Vennelope yang merasa semua itu adalah salahnya Lalu meminta maaf pada Seng Di sana Seng tidak mempermasalahkan hal itu Dan menyuruh Vennelope untuk segera keluar dari game ini Namun saat ia akan keluar dari game tersebut Tiba-tiba ada bangunan yang runtuh dan menimpanya Ia yang terjebak untungnya Rap ada di sana Dan menyelamatkannya Saat tersadar Vennelope merasa bersalah Karena mengabaikan gamenya Dan telah membuat gamenya kacau Mendengar hal itu Rap pun mengaku Jika dia lah yang sudah meletakkan virus di dalam game itu Vennelope yang mendengar hal itu pun menjadi kesal dan marah pada Rap Bahkan ia pun membuang mendali pemberiannya Dan pergi meninggalkan Rap Namun tanpa disadari Ternyata virus di dalam game itu masih ada Dan mengikuti mereka Virus itu lalu memindai perasaan insikur pada Rap Dan menyebarkannya Kemudian Rap pergi untuk mencari mendali tersebut Ia pun akhirnya menemukan mendali tersebut Namun sayangnya mendali itu sudah patah Namun tiba-tiba sesuatu dari belakang pun muncul Hingga membuatnya kaget Di tempat lain Vennelope yang sedang berjalan sendiri Bertemu dengan kloningan Rap Ternyata ada banyak sekali kloningan Rap ada di sana Bahkan hingga memenuhi seluruh web Vennelope yang dikejar-kejar pun Lalu bersembunyi di dalam Nosmore Dan mereka pun terkejut Saat melihat Rap yang asli ada di sana Rap lalu meminta maaf atas semua kesalahannya Kemudian Nosmore pun memberitahu Bagaimana cara menghilangkan virus tersebut Yaitu dengan memasuki software keamanan Mereka lalu meminta bantuan Untuk pergi ke gerbang software keamanan tersebut Dengan menggunakan pesawat Di pesawat Vennelope memancing para kloningan Rap untuk mengikutinya Hingga pada saat mau sampai ke gerbang tersebut Kloningan Rap berubah menjadi besar Hingga pesawat mereka terlempar Mereka pun lalu menyaksikan Bagaimana para kloningan Rap bersatu Hingga menjadi raksasa Di sana Vennelope dan Yes Melarikan diri sambil berusaha Melahan virus tersebut Tiba-tiba Vennelope terjatuh Dan tertangkap oleh raksasa tersebut Hal itu membuat Vennelope marah Dan berkata Jika ia tidak mau menjadi temannya lagi Hal itu langsung membuat raksasa itu marah Tapi untungnya Rap datang dan menyelamatkan Vennelope Namun tak lama kemudian Rap ditangkap oleh raksasa itu Vennelope yang melihat Rap tertangkap Lalu menyerahkan diri Dan meminta agar Rap dibebaskan Setelah itu Rap pun berkata pada raksasa itu Jika pertemanan tidak seperti ini caranya Karena harus melepaskan temanmu Untuk mengejar impiannya Memang semua itu akan terasa sakit Tapi kamu akan baik-baik saja Mendengar ucapan Rap Vennelope pun membenarkan semua perkataannya Rap lalu kembali berkata Kemanapun teman kita pergi Ia akan selalu menjadi teman kita Kita hanya perlu percaya Mendengar semua itu Raksasa itu melepaskan Vennelope Karena semua undok-undok dalam hati Rap sudah keluar Virus itu pun perlahan menghilang Dan Rap pun terjatuh dari ketinggian Awalnya sepameli sempat datang menolong Tapi sayangnya pesawat itu tidak kuat menampung Rap Melihat ada yang terjatuh Para prinses bersatu menyelamatkan Rap Singkat cerita Internet pun sudah kembali normal Dan Vennelope memutuskan untuk tinggal di game Setelah terais Kemudian Rap pun memberikan setengah Mendalinya pada Vennelope Mereka pun lalu berpelukan Dan Vennelope pun berkata Jika ia sangat menyayangi Rap dan merindukannya Setelah itu Vennelope pun bergegas masuk ke game barunya Setelah perginya Vennelope Game segeras pun terasa berbeda Namun tetap berjalan berkat teman-teman Vennelope Sementara Rap sekarang mengikuti klub buku Dan setiap minggu sekali ia pergi makan bersama karakter game lainnya Dan tidak lupa berkomunikasi dengan Vennelope Dengan alat yang diberikan oleh Yes Di akhir video nampak seorang ibu yang menyuruh anaknya Untuk berhenti menonton film Dan menyuruhnya untuk mencoba bermain game Namun saat anak itu mencoba game tersebut Datanglah rap yang membuat anak itu bingung Terlebih lagi ketika Vennelope datang Membawa banyak pengek hingga membuat kerinci dalam game itu meledak Dan membuat anak kecil itu pun berteriak Oke deh guys Sampai disini dulu ya alur film kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.